Saat ini, setiap orang yang masuk ke wilayah Kabupaten Landak melalui jalur darat akan diperiksa dan didata. Selain itu, setiap barang bawaan orang yang masuk tersebut juga akan disemprot dengan disinfektan. Hal ini dilakukan guna mencegah meluasnya sebaran COVID-19 di Kabupaten Landak. Bupati Landak Karolin Margret Natasa juga mengatakan pemeriksaan di wilayah perbatasan pintu masuk ke Kabupaten Landak ini diberlakukan untuk memonitoring lebih akurat jumlah orang yang keluar dan masuk, serta untuk meningkatkan kewaspadaan pada orang yang berasal dari zona merah dalam menerapkan pembatasan sosial yang maksimal. Sejarah Kabupaten Landak masih seputar COVID-19, Bapak-Ibu yang akan memasuki wilayah Kabupaten Landak, kami mohon maaf sebelumnya, akan ada beberapa pemeriksaan yang dilakukan di beberapa wilayah yang merupakan perbatasan wilayah Kabupaten Landak. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan monitoring lebih akurat berkaitan dengan jumlah orang yang keluar masuk dari wilayah Kabupaten Landak. Seperti kita ketahui bahwa salah satu kunci dari suksesnya kita melawan COVID-19 atau melawan penyebaran virus ini adalah dengan melakukan pemantauan yang ketat dan pembatasan sosial semaksimal mungkin. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kabupaten Landak memandang perlu untuk melakukan pendataan di wilayah perbatasan, sehingga kami bisa mendata masyarakat yang berasal dari zona merah untuk kami berikan kewaspadaan. Jamat Jelimpo, Vietra Triana mengatakan kegiatan pendataan dan pemeriksaan di batas Landak Sanggau sudah dilakukan sejak 29 April lalu, sesuai dengan arahan Bupati Landak dalam rangka meminimalisir penyebaran COVID-19. Menurut Vietra, dalam kurun waktu satu pekan terakhir, kendaraan yang masuk ke Landak melalui Jelimpo kurang lebih 400 kendaraan baik mobil maupun motor. Jumlah kendaraan yang lewat, satu minggu ini kami data kurang lebih 400 kendaraan, baik itu roda 2, roda 4, dan seterusnya. Pujut Yuhan, selama kami melaksanakan kegiatan ini, pengendara kendaraan bermotor cukup kooperatif. Dari Kabupaten Landak, Deki memberi tekan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.